I don't believe in destiny, I just do what's best for me Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy But this legacy, you gon' see what's left of me You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me Laga Timnas Indonesia U19 melawan Thailand berakhir dengan skor kacamata Pertandingan ketiga babak grup piala AFF U19 2022 ini memakan korban dari kubu Garuda Rusantara Adalah sang bintang Marcelino Ferdinand yang harus mengalami cedera berkat permainan bertensi tinggi di laga tersebut Marcelino yang tampil sejak menit awal menghidupkan laju serangan Timnas Indonesia Karena dirasa berbahaya, pemain piala nampaknya sengaja mematikan pergerakan Marcelino dengan cara apapun Alhasil Marcelino pun mengalami cedera dan menjelang berakhir babak pertama harus ditarik luar Melihat kapten timnya dikasari nampaknya membuah sang striker, Hoki Jaraka tidak terima Hoki terlihat kesal Dan di satu momen babak kedua ia melanggar pemain Thailand dengan cukup keras Sampai-sampai Hoki harus diganjar kartu kuning Kehilangan Marcelino membuat permainan Garuda Rusantara kendor Hal ini membuat buntu nyalini serangan Timnas U19 Akhirnya sampai peluit panjang dibunyikan skor 0-0 tetap tidak berubah Terima kasih telah menonton! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu tidak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn